Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Ini adalah program saya berkacau informasi dan edukasi Sebelum masuk ke penjelasan jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan bawah Dan share ke teman-teman kalian Biar bisa membuat saya lebih semangat membuat konten-konten yang menarik Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng pemberitahuannya di pojok kanan bawah Biar bisa update video-video terbaru saya Terima kasih selamat menonton 3 Manfaat Akar Bajakah Menyembuhkan Luka Masyarakat tradisional telah menggunakan kayu bajakah Untuk menghentikan pendarahan luka Dari penelitian juga ditemukan kandungan batang bajakah tampalan Yang kaya senyawa flavonoid, fenolid, tanin, dan safonid Yang bersifat hangiogenesis Nomor 2 Meningkatkan imunitas tubuh Selain ampuh mengatasi kanker Manfaat akar bajakah juga berhasil dalam meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh Tingginya kadar antioksidannya sangat berguna untuk menangkal radikal bebas dan merindungi tubuh Nomor 3 Menghaluskan Kulit dan Anti Penuahan Dini Kandungan senyawa flavonoid, fenolid, dan tanin serta safonid dalam akar bajakah ternyata juga berhasil dalam menghaluskan kulit Senyawa ini berfungsi mendorong pertumbuhan kolagen Yang penting mengecangkan kulit wajah dan menghalau penuaan dini Kabarnya, masyarakat di sekitar hutan Kalimantan Tengah menganggap tanaman ini dengan berbagai hal yang bersifat mistis Termasuk pemanfaatan kayu bajakah untuk mengusir gangguan makhluk halus Manfaat akar bajakah terkuat setelah dibuat teh herbal oleh para siswa itu Tanaman ini sebenarnya juga terkenal sebagai tanaman herbal yang telah lama digunakan masyarakat Terutama untuk mengobati luka, disenteri, dan menghilangkan pekal barang Gemparnya, temuan ini mendorong dilakukannya sejumlah penelitian lanjutan terhadap kandungan akar kayu bajakah Hasilnya, tanaman ini kaya dengan zat antioksidan Bahkan, kater antioksidan ini ribuan kali lipat dibandingkan herbal kanker lainnya Selainnya, uji laboratorium juga menemukan beberapa kandungan penting herbal ini Seperti tanin, steroid, saponin, fenolik, terpenoid, dan alponoid Bahkan, akar bajakah juga terdapat senyawa serpitu, kimia, yang berfungsi sebagai anti kanker Sekian penjelasan dari saya Terima kasih telah menonton video saya Sampai berjumpa di video-video saya yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video saya